Pemirsa kembali di Power Breakfast dan kita sekarang sudah masuk di segmen Create Up. Setiap harinya kita akan membahas ide-ide menarik dari teman-teman startup dan juga kaum muda kreatif lah yang tentu saja memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan caranya masing-masing. Dan hari ini kita akan membahas soal desainer lokal yang memang punya desain ini sangat menarik nih untuk baju-baju yang dijual gitu untuk masyarakat. Betul, namanya lah SVH Official dan kita simak informasinya berikut ini. Emang nggak ada linknya mas? Baik, oke. Informasinya kemudian ini menjadi satu hal yang cukup membanggakan. Dan begitu, khususnya untuk kita warga negara Indonesia begitu tahu karya-karya dari anak bangsa ini diapresiasi luar biasa. Dan sekarang kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, founder dari SVH Official. Ada Bambang atau kita sebutnya Bengkis, nama-nama akrabnya lah. Nama-nama akrabnya ya. Oke. Halo, Bambang. Halo, selamat pagi. Halo, Bambang. Sepertinya ini belum tersambung nih, Wiki. Oke, halo, Bambang. Halo, apa kabar, Wiki? Hai. Halo. Terima kasih sudah bergabung bersama Power Breakfast di segmen Create Up. Bambang ini adalah founder dari SVH Official. Sebuah brand lokal yang kalau dilihat dari visanya, ini kita mungkin nggak nyangka kalau ini adalah brand lokal gitu ya. Desain-desainnya juga keren banget ya, Wiki. Tadi saya sempat lihat loh di Instagramnya. Dan saya tertarik loh. Ya, dan ini kalau ngomongin soal inspirasi dan juga proses finding dari idenya SVH Official ini, gimana sih Bambang bisa diceritain? Jadi, sebelumnya saya menciptakan SVH itu berdua dengan adik perempuan saya gitu. Itu juga ada hubungannya dengan kenapa namanya SVH. Jadi, pada awalnya karena saya berdua dengan adik perempuan, kita mengadopsi bahasaan fakerta adik kakak baru menjadi kata baru yaitu suara. Dan agar lebih mudah, kita singkat jadi SVH. Nah, jadi proses findingnya itu karena sebelumnya kita punya lini bisnis lain yaitu food and beverage. yaitu kretik VH. Lalu kita pengen bikin apa namanya, lini bisnis lain di fashion. Lalu ya di situ kita menciptakan SVH gitu. Oke, jadi memang ada proses yang cukup menarik begitu ya dari finding idea. Sehingga kemudian SVH ini dapat tercipta ataupun mungkin sampai sekarang kita udah bisa lihat karya-karyanya, Mami. Sekarang kita udah bisa lihat karya-karyanya, Mami. Untuk education diri, Bambang ini telah berdiri dari tahun berapa sih? Sudah berapa lama berdirinya? Dari 2017. Dari 2017. Dan proses penting dari tahap penemuan dan realisasi idenya itu seperti apa? Proses pentingnya itu sebenarnya dari idealisme dari kami berdua ya. Karena di sini kami ingin menciptakan suatu produk fashion yang bisa dikenakan oleh semua orang gitu. Jadi prinsip dari SVH adalah kebutuhan fashion setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari latar belakang, dari kebutuhan, dari kemampuan ekonomi kita sendiri gitu. Karena saya juga pernah mendapatkan sebuah pertanyaan seperti ini kayak apa namanya. SVH itu sebetulnya baju casual atau bisa dipakai untuk ke kantor. Nah, tapi kan saya kembalikan makna dari kantor bagi setiap orang kan sekarang tuh berbeda ya. Ada orang yang apa namanya bidang kerjanya formal, informal. Jadi udah nggak seperti zaman dulu ketika kita ke kantor harus selalu rapi, harus selalu pakai apa? Harus selalu pakai kemejaan. Sekarang setiap bidang pekerjaan punya dress code-nya masing-masing gitu. Dan ketika akhirnya yang mengenakan produk fashion-nya juga mereka punya karakteristik kita sendiri dan sangat pede untuk memakai berbagai macam apa namanya, desain yang sesuai gitu dengan karakteristiknya. Kenapa enggak? Karena zaman sekarang kan kalau kayak ketika kita berangkat ke kantor nggak ada aturan yang benar-benar kaku banget gitu loh. Kecuali ya kalau kamu kerjanya sebagai PNS gitu. Kamu nggak bisa macam-macam gitu ya. Oke Bambang, kita judul sebentar. Setelah lagi kita akan lanjutkan. Dan bersama kami kalau berkata sejauhnya, kami akan segera kembali. Terima kasih telah menonton.